...alian si NAKES persatu untuk menolak adanya pengurangan tambahan penghasilan pegawai atau TPP sebesar 35 persen. Dan pengurangan TPP ini diketahui telah berlangsung sejak awal di tahun 2024. Koordinator aksi damai Zeki mengatakan sebenarnya jumlah NAKES yang ingin menggelar aksi damai sekitar 200 orang. Tetapi Zeki menyebutkan NAKES diduga untuk diintervensi oleh Oknum Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Kalbar agar tak ikut serta dalam aksi damai tersebut. Akibatnya aksi damai yang direncananya digelar di kantor DPRD Kalbar urung dilakukan. Zeki mengatakan padahal aksi damai tersebut hanya ingin mengadukan nasib ke DPRD Kalbar untuk meminta keadilan lantaran yang mengalami pengurangan TPP itu hanya tenaga kesehatan sedangkan instansi lainnya tidak. Zeki menjelaskan ada sekitar 2.000 NAKES di Pontenak dan sekitar 14.000 tenaga kesehatan sekalbar yang mengalami pengurangan TPP sekitar 35 persen. Hingga saat ini belum ada tanggapan dari Pemprov Kalbar terkait dugaan intervensi terhadap NAKES yang akan menggelar aksi damai tersebut. Menyuarakan bahwa terjadi ketidakadilan penurunan TPP tadi. Nah TPP itu hanya terjadi penurunan kepada NAKES sedangkan instansi lain naik. Terus yang menjadi kedua jadi bahan acuan kami kenapa beban kerja dan prestasi kerja kami tidak dimasukkan. Sedangkan di sana itu sangat-sangat berisiko. Ya karena yang dipegang kita pasien. Jadi harapan kami sih dengan acara hari ini maka didengar oleh pejabat publik bahwa NAKES ini... Koordinat Raksidama Zeki berharap pemerintah provinsi Kalbar dapat mengakomodir permintaan NAKES untuk mencabut kebijakan pemangkasan TPP yang dirasakan tidak adil bagi NAKES tersebut. Terima kasih.